Ya oke, selamat jumpa lagi di dokumen kita Ini akhirnya terkonfirmasi sama yang punya Nah ini ya, ini prosesnya tidak 100% kita tunjukkan Karena emang prosesnya juga cukup lama Jadi untuk di sini ya, kita hanya sebagai dokumen Tapi kita tetap perlihatkan lah ya Ini kita percepat saja seperti biasa Prosesnya Nah jadinya langsung seperti ini kita masukkan Karena proses cukup lama juga Oh iya ini kabelnya belum dirakit, sorry nanti akan kita rakit Dan kita tes juga untuk posisi lampunya, senjanya, berfungsi apa enggak Ini kebetulan minta di chat hitam Stroot BMW ini ya Oke ini dia ya, jadi mau kita tes tahap pengetesan, posisi malam Kan kemarin tidak sempat mengetes tuh di sampelnya Ini untuk demo-nya, maaf, AE-nya dari RGB ya Kita tes lagi Nah ini bisa biru, bicau Merah atau mungkin warna-warna lain ya Tuh ini bisa pink, bisa kuning Yang AE-nya ini Bisa pink, bisa kuning atau mungkin flash ini juga bisa tuh Nah ini bisa ya Untuk warnanya bisa milih sesuai keinginan Ini kita pindah biru saja Dan ini yang sweet-nya itu Tuh, ini sweet untuk demon Kita sweet dia pindah warna Sebentar ini ya Nah bisa Tosca Merah Bisa hijau Bisa biru Kuning Pink Tosca Kembali lagi Sekitar 6 warna ya Nah oke ya Bisa ya Nah kuning juga bisa tuh Jadi kayak lampu kuning ya Oke sekarang kita tes cahaya tengahnya Dan levelingnya ya Takutnya ada kekurangan Pasisi lampu dekatnya Kita lihat yang jauhnya Kita tes levelingnya Kita tes leveling Kita tes leveling Kita tes leveling Ini turun Oke bisa jarak 3 meter Kita tes naik lagi Oh bisa jarak Oh bisa Wah tinggi banget guys Tinggi sekali Pasti silap orang Nah oke ya Sudah cukup ya Bisa tinggi sekali Ringnya sangat jauh sekali Oke ya Sudah dicoba Lampu jauhnya sudah Levelingnya berfungsi Jadi Selalu kita tes Karena Memang Untuk pengiriman itu Harus kita pastikan Bahwa barangnya itu sudah Berfungsi dengan baik Nah ini dia Ini posisi kamera Kita di atas Cahaya Kalau kita ke bawah Ini silo ya Bentar Nah ini silo nih Ini enggak Ini segini enggak Masih di atas Oh ini ya Lampunya Oke ya Akhirnya sampai di tahap Pengiriman Jadi ini Khususnya Atau terutama untuk yang Pesan barang ini Oke mohon diperhatikan sedikit Untuk yang pesan barang ini Sebenarnya sangat Mudah sekali ya Nah ini lampu Untuk lampu senjata Di bawahnya Ini masih berfungsi Ini tinggal diisi lampu saja Jadi sangat gampang Jadi kita selalu Berusaha kita jelaskan Sebelum kita kirim Jadi sangat gampang kok Ini soket Soket Bukan soket Oh veting Sen kanan kiri Tinggal dimasukin lampu Nanti Apa Ya menyala Kalau ada lampunya Kalau enggak ada lampunya Enggak menyala 2013-14 Ada relay Jadi disini Tombol leveling Nanti silahkan disesuaikan sendiri Sebelah kanan Atau sebelah kiri Tapi kita sebenarnya Yang ngedesain itu Sebelah kiri Karena tangan kanan Biasanya fokus Di gas gitu ya Atau fokus Di bagian kanan Ini sebelah kiri Boleh lah Mau kanan kiri Boleh Disana nanti Untuk yang pesan barang ini Hanya menempelkan Satu kabel saja Hanya menempelkan Kabel ini Ke positif aki Sebentar Ini untuk Untuk kabel ini Belum kita masukkan Ke rumah Sikring Rumah Sikring Kita kasih Tapi ini Belum kita masukkan Karena di motornya Nanti memasukkan Kedalamnya itu Lubangnya sempit Kalau kita pasang dari sini Nanti Ya kesusahan Kemarin saja Di motor apa ya Itu yang Vario ya Kalau enggak salah ya Akhirnya tidak pakai rumahnya Hanya ini Sama ini Ditancepin Sikring Hanya ditancepin Sikring saja Karena rumahnya Sangat-sangat sempit Nah ini tetap kita kasih Tapi kita masukkan saja Kedalam Nanti silahkan Disesuaikan sendiri Nah ini kita Masukkan saja Kedalam dus ya Nanti selain Cuma Apa Nempelin kabel Satu buah saja Ini Nempelin Ke soket aslinya Sudah selesai Gitu saja Perlu diperhatikan Sedikit juga Untuk motor-motor Yang sudah Modif Dan lain sebagainya Kan kemarin Ada cerita Ini sedikit Bisa buat pengalaman juga Motor yang sudah Modif Ini posisi negatif Posisi Lampu jauh Itu sudah ada Yang rubah Tapi dari sini Kita ngedesainnya Itu aslinya Original Jadi ditancapin AC-nya sudah Connect Aslinya Untuk motor 2013-14 Silahkan Motornya Di DC dulu Kenapa Karena arus Dari Ini yang warna kuning Untuk lampu senjanya Ini kan LED Jadi Memerlukan arus DC Kalau untuk lampu Tengahnya Sudah sistem Dari aki Tidak mungkin Dari AC Jadi itu Perlu diperhatikan Juga Kalau memang Masih original Dan di DC Tinggal nyolo Nempelin satu kabel Sudah selesai Nah ini Ada remote juga Kita kasih Dua jarak Kita tes Sekali lagi Untuk memastikan Berfungsi Sehingga Kemarin Kemarin Sudah kita tes Berkali-kali Untuk senjanya Terutama Untuk saklar On off Yang ada Di holder Kiri Ini untuk Lampu Dekat Untuk lampu Jauh Dan off Ini kita Kasih dari Sini Nah ini Kita kasih ya Yang bisa Dekat Jauh Sama off Kita kasih Dari sini Jadi nanti Begitu di kontak Ini kita Masukin ke Kadus Ya Dia bisa Off Bisa nyala Gitu ya Coba kita Tes aja Sedikit kali ya Untuk Ini Masih Bagus Abangga Terutama 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton